Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman perponcentral bahwasannya yang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak bukan karena dari faktor gajinya kecil atau besar, karena itu tidak berpengaruh ya, jika gaji besar tapi karena pengolahannya tidak baik, maka otomatis hasilnya pun juga tidak baik, nah pada video kali ini saya akan menjelaskan skala prioritas mengenai perencanaan pengolahan keuangan ketika Anda mendapatkan gaji atau hasil, nah seperti apa untuk skala prioritasnya, saksikan video ini sampai habis oke teman-teman, jadi bagi Anda yang memiliki gaji kurang cukup kemudian penghasilan juga pas-pasan Anda tidak perlu khawatir, karena perlu Anda ketahui bahwasannya saya punya pengalaman bahwasannya punya atasan ya, atau bos dengan gaji besar penghasilan besar, tapi pengeluarannya juga besar ya, kartu kredit dimana-mana, hutang dimana-mana jadi Anda tidak perlu perlu kesah ya, ketika Anda menerima gaji atau penghasilan yang tidak menerima besar, karena sebetulnya besar-kecilnya suatu gaji atau penghasilan yang ditirima, itu tergantung dari pengelolaan keuangan nah, pada video ini tentu saya ingin menyampaikan tahapan-tahapan ketika Anda sudah menerima gaji atau mungkin berusaha dengan penghasilan harus kemana tahapan uang yang Anda harus sisihkan Anda lakukan, nah disini ada lima alokasi yang pertama adalah alokasinya Anda harus utamakan sedekah, oke? kemudian berikan rizki Anda kepada kedua orang tua Anda tentunya dan jakat, jangan lupa itu alokasi pertama nah, kemudian ada pun alokasi yang kedua kalau Anda memiliki suatu kewajiban, tidak ada utam ya, atau cicilan ya, atau pridik dan sebagainya itu masuk ke dalam alokasi kedua Anda harus melakukan itu ya, karena kalau tidak Anda segera melakukan pengangsuran atau cicilan, maka Anda akan menanggung tidak, dan akan berikan permasalahan terhadap finansial Anda kemudian yang ketiga dan yang ketiga itu Anda harus alokasi ketiga investasikan atau Anda harus tabungkan tidak masalah besarnya berapapun itu yang jelas Anda harus konsisten ya, tiap bulan saya harus investasi saya harus tabung misalkan 100 ribu konsistenlah tiap bulan seperti itu ya, Anda harus mempersiapkan jalan darurat ya suatu saat Anda penuh dan sebagainya jadi, tabungan investasi itu masuk ke dalam alokasi ketiga nah, ada pun alokasi yang keempat alokasi keempat ini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan Anda dan keluarga Anda dalam selama satu bulan nah, jadi kan tentu tiap bulan Anda gajian atau tiap bulan Anda memiliki penghasilan ya, pada dasarnya tentu Anda sudah mengetahui penguarnya berapa pahamannya berapa ini Anda harus alokasikan yang keempat ya, jadi utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan nah, alokasi yang kelima ya, atau alokasi yang terakhir nah, jika memang dari gajian penghasilan Anda ada berlebih ya ada baik ya, Anda ikuti dihubungan bersama keluarga Anda refreshing karena apa? dengan intimitas kerja ya, intimitas lingkungan yang ada kegiatan-kegiatan yang ada itu mungkin Anda dapat karena kalau Anda bisa sambil lingkungan bersama keluarga sharing dengan keluarga ya, tapi ada juga tidak bad mood tentunya nah, jadi hevan itu sangat perlu sekali di bulan ya, jadi dapat saya simpulkan bahwasannya 5 alokasi ketika Anda menerima gaji atau menerima penghasilan tiap bulannya itu ada skala prioritas dari alokasi utama sampai alokasi kelima yang Anda harus supaya oke, nah jadi seperti saja teman-teman mengenai pengolahan perencanaan penguangan ketika Anda menerima penghasilan dan melakukan step by step yang penting konsisten ya, dan yakinlah Anda bisa terpenuhi segala percuma yang ada itu saja untuk sharing bersama saya untuk bantuan memang ternyata ada yang ini disusikan silahkan anda jangan lupa isi kolom di antar dan kemudian jangan lupa klik subscribe like dan share ke teman-teman Anda bagikan informasi bermanfaat ini di semua orang oke, itu saja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati